Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sisi apa yang paling mengesankan dari pribadi Mbak Jero? Pelayanan yang sangat tulus Tulus ya? Tulus, betul Tidak membatasi waktu Tidak membatasi waktu, bahkan keluarga Kalau sudah yang namanya untuk pelayanan saya selalu siap Itu menjadi inspirasi saya Jangan keluarga juga Ya itu tadi Kami sering ngobrol-ngobrol bersama suami Makanya masukan-masukan itu suami saya Sampai mendukung saya di dalam rehat itu juga Karena bersama-sama dari Mbak Jero Sering seperti itu Padahal sedari-sedara Mbak Jero ini mantan karyawan parogi di kesekretariakan dan hampir 30 tahun ya sepertinya Hampir 30 tahun dan tidak menikah Ya jadi menjadi lebih total lagi Ya terus Apalagi yang bisa dikatakan tentang Mbak Jero? Oh iya dong Karena Beliau itu kan tidak menikah berbeda Kadang juga Ya Ngobrol lah Untuk Pribadinya Terus Ini lubuk Saya itu juga sendiri Tapi saya dalam pelayanan Seneng Terus Sampai Beliau Nyendika juga Sebenarnya Aku tidak bisa Tidak Aku tidak bisa di gereja Sebenarnya seperti itu Oh iya 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 Sebenarnya seperti itu Ya iya Tapi Saya kok belum Belum berani untuk menyampaikan kepada keluarga saat ini Ya Sebenarnya seperti itu Bu Erna pernah menjenguk Waktu beliau Beliau gerah Kapan beliau gerah? Tahun berapa ya itu Waktu masih aktif? Masih aktif Ya Itu sampai sendiri Tak cari kemana-mana Kunci di rumah Pintu rumah dikunci Saya bingung Terus sampai di Akhirnya bisa dibukakan Maman Tuti itu Rumahnya dibukakan di situ Ternyata di kamar sendiri Tidak bisa kami bilang Apa-apa apa-apa Waktu kami menjenguknya di rumahnya kakaknya Kemudian Ponaannya Itu mbak Ponaannya Ibu-ibu Oke Oke Yaitu Beliau itu tetap dalam kesederhanaan Tidur Tidurnya itu dilincang Ya Dan memang tidak mau Dia hanya tidur dilincang Di ruang yang bukan kamar Saking menghayati kesederhanaan Dan itu berbicara banyak Kepada saya Dan mungkin kepada banyak orang Tentang arti hidup Apalagi yang bisa dipesankan Dari Mbak Jarod Untuk kita semua Bu Sejauh Ibu kenal beliau Semangat pelayanan totalitas Itu tadi Semangat mengerja tadi Mbak Jarod itu Semangat mengerja yang seperti apa Dalam pelayanannya itu Dalam pelayanan itu Tidak pilih 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 Walaupun kita tahu Karena keterbatasan Kuno Lalu memang Ya pasti kepundal Kepundal Dengan alat-alat mudiran Yang ditawarkan Dan diwajibkan Ya Maka kita berdua Sebenarnya Gereja Kita Itu juga menawarkan Tadi malam Kalau Kalau Mau Boleh Untuk disemayakan Di gedung gereja Dan kita Misari kuyem Di gereja Saya tidak tahu Apakah nanti di Wonokarto Atau di gereja Di Wonokarto kayaknya ya 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 Tadi ibu tuti ambil Gitu Apa ratus Untuk pemberkatan Nanti Kami pemberkatan Jam-jam sepuluh Perayaan yang penuh syukur Penuh terima kasih Atas seseorang Yang memberi kesaksian Yang sangat luar biasa Dan ini adalah awam Bukan romo Bukan suster Bukan bruder Sangat luar biasa Terima kasih Bu Irna Ya Yaudah Sebuah Jangan lu up Terima kasih Makan Muq Pertabadi Satu-satunya tata potoro di Pak Kados Yang akan diwenalami Masjarat Mereka 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 zaman dulu Saya pun tidak tahu Wonten yang parofi Tapi menarik wonten lingkungan Satu wilayah Menikut taksi Tetap diambil Mereka di sana Saya pun tidak wonten yang sangat Jadi Saya Saya sepuk Wonten yang Lingkungan yang Saya pun Saya pun Saya pun tidak cerahkan Tapi menarik wonten yang Saya pun tidak datang Kalau tidak Saya pun tidak Saya pun tidak Saya pun terima kasih Bapak ketua lingkungan Kita menemukan Pak Joko Santoso Kali Bu PU Bu Helmadi Jadi masurusun Kesaksian ini pun Gak lagi Masurusun Siang Kanjangan 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 selama dulu kan saya ini pengurus Gemah Gereja Romo Terus Romo Terum Terus Mbah Jarot itu termasuk dalam membantu sebagai pendahara Gemah Gereja beliau itu jujur dalam keuangan terus sangat orangnya disiplin dalam keuangan itu selalu melaporkan sesuai apa adanya gitu jujur bersama dengan Pak Waluyo sejati dengan ibu ini pasti pribadi-pribadi yang sangat kenal dengan Mbah Jarot siapa Mbah Jarot menikotak lagi panjangnya Mbah Jarot itu adalah contoh waktu kami kenal pertama sebagai pemuda yang aktif dalam kegiatan menggerja kebetulan pada puncaknya pada saat pembangunan gereja wilayah gereja Paulus itu ambil bagian sangat besar terutama membantu ini Bu Waluyo dalam pendanaan Romo kemudian juga menjadi yang menerima sangat panjang kami Romo saya dipercaya untuk menjadi bendara dan juga ikut pelaksanakan waktu itu terus karena saya juga bekerja sebagai PNS saya tidak cukup waktu untuk melayani di gereja Paulus kemudian saya Mato Romo Yuto bagaimana kalau saya mencari teman Rasopo Pak Jarot Mas Jarot ya itu sebelumnya kami sudah menghubungi Mas Jarot kalau Mas Jarot itu bersedia ya setiap hari itu kebutuhan dan apa untuk uang dan juga bahan-bahan Mas Jarot selalu menghubungi saya jadi tangan panjang saya Oh ya ini oke Mas Jarot beli jadi Mas Jarot setiap hari itu wira-wiri di kantor saya Romo waktu itu saya dinas di kantor Departemen penerangan saya di penerangan jadi Mas Jarot wira-wiri sampai selesai itu ada apa yang jadi pribadi yang seperti apa yang Banyana tangkap dalam diri Mas Jarot baik ringan-ringan hati ya iya iya kalau kadang semua sama orang itu orang bilang Mas Jarot galak dan sebagainya sayang kalau sama saya jadi saya sabar berdua saling dengan Mas Jarot kalau yang ini sudah selesai sudah Romo kemudian Romo Yuto malah berkenan mengangkat Mas Jarot menjadi pegawai di paroki setelah Romo Pirso bagaimana Mas Jarot ternyata baik diangkat di paroki itulah Romo ya Hai ya 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 Terima kasih.